...pergumunan Nusantara, Bapak Mahmudi beserta jajaran Petrusi dan Nusantara. Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia bisa suasembada gula dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 tentang percepatan suasembada gula nasional pada 16 Juni 2023 lalu. Untuk itu, PT Petrokinia Gresik berkolaborasi bersama PT Sinegi Gula Nusantara. Dua badan usaha milik negara ini berkolaborasi mewujudkan suasembada gula konsumsi di tahun 2028 dan suasembada gula industri tahun 2030 melalui program Makmur. Keduanya menggelar panen dan tanam demonstration plot bersama di Desa Jerambe, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Program Makmur ini bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi dengan target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program Makmur merupakan solusi bagi petani tebu yang saat ini kebutuhannya belum tercukupi dari pupuk bersubsidi. Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia bisa suasembada gula dengan menerbitkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan suasembada gula nasional pada 16 Juni 2023 lalu. Lewat Blade ini, pemerintah akan meningkatkan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare dan melakukan penambahan area lahan tebu seluas 700 ribu hektare. Merujuk data Kementerian Pertanian, target produksi gula tahun 2023 adalah sebesar 2,74 juta ton. Apabila dirasionalkan produksi gula rata-rata selama 5 tahun, pencapaian target produksi sebesar 95 persen dari angka taksasi, sehingga estimasi produksi gula sebesar 2,6 juta ton. Pada tahun 2022, produksi GKP sebesar 2,45 juta ton yang diperoleh dari luas areal 488.982 hektare. Produksi ini meningkat sekitar 2,34 persen dibandingkan dengan produksi GKP tahun 2021, begitu juga jumlah tebu di giling meningkat 12,67 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan luas areal dan produktivitas tebu. Namun, untuk rendemen tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 ini, jumlah pabrik gula yang aktif adalah sebanyak 59 pabrik gula dari 24 perusahaan gula yang ada di Indonesia. Saya kira ini satu sinergi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita akan terus berkolaborasi lagi dengan PT Petrokimia, dengan perbankan dalam hal ini hadir BNI, dengan petani tentunya untuk terus memperluas dan memastikan tugas pemerintah tahun 2028, suasembada gula konsumsi. Tahun 2030, ini juga suasembada gula industri juga menyediakan bioetanol sekitar 1,2 juta kiloliter. Tidaknya bubuk, tapi juga treatment tanah. Sehingga kami memberikan kampur pertanian. Jadi tanah itu, kami melakukan pengawalan, dan ini tentunya bersama dengan teman-teman dari pabrik gula Kewal Krup ini, tidak hanya sekedar bubuk saja, tapi seluruhnya. Tanahnya itu kami cek melalui mobil uji tanah ini, sehingga kami dapatkan ternyata tanah di desa ini masih perlu treatment, yaitu penampak kampur pertanian untuk meningkatkan pihaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.